oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya channel momo tv kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menambah 1 unit monitor kemudian disambungkan ke laptop kita nah seperti ini ya kira kira ya oke kemudian kebutuhannya teman teman ya kebutuhannya yang harus ada adalah yang pertama monitor ya pasti ya monitor kemudian yang kedua kabel teman teman ya kabel nah seperti ini ya nah kabel ini teman teman ini mengikuti koneksi yang ada di laptop dan di monitor jadi kalau kabelnya menggunakan kabel seperti ini kabel RGB berarti kita harus menyesuaikan tapi kalau menggunakan ada koneksi di kabelnya menggunakan HDMI barangkali kita perlu kabel HDMI dan converter ya sejauh monitornya masih menggunakan monitor yang versi kabel seperti ini berarti harus tambah kabel HDMI dan converter oke teman teman disambungkan biasa saja ya di kabel ini disambungkan saya sambungkan biasa saja saya sambungkan seperti ini biasa saja teman teman ini kabelnya seperti ini ya seperti ini disambungkan ya hati hati ya kalau kebalik tidak bisa masuk ya nah seperti itu saja teman teman kemudian dari sisi monitor juga disambungkan kemudian pastikan pengaitnya ini sudah apa namanya sudah benar benar rapat ya oke seperti itu teman teman ya kemudian di sisi monitor juga sama ya untuk kabel power adapter dan atau kabelnya ini kabel dari laptop juga harus disambungkan dengan apa namanya cukup rat ya cukup kencang ya begitu ya teman teman sekarang kita akan coba nyalakan ini laptop saya saya nyalakan seperti ini ya teman ini proses booting windows ya teman bisa cek ya seperti ini ya jadi secara otomatis kalau ada beberapa laptop yang otomatis kemudian dia langsung duplikat jadi di layar laptop dan layar monitor itu sama ya ini duplikat ya namun ada beberapa laptop yang tidak bisa langsung tampil jadi dia harus kita harus melalui proses edit dulu setup dulu nah kalau yang terjadi seperti itu terutama pada windows 10 maka kita cek dulu teman teman ya biasanya ini laptop saya mereknya asus kita harus menekan tombol fn dan f8 ya jadi ada logo kira-kira seperti ini nah kemarin saya menggunakan hp merek laptop hp itu kalau tidak salah itu f5 ya untuk merek hp ya merek laptop hp ya jadi hanya f5 saja begitu nah ini untuk laptop yang merek yang asus punya saya ini saya harus menekan tombol f fn dan f8 nah seperti ini setelah saya tekan kemudian muncul seperti ini teman teman ya nah muncul seperti ini nah kita bisa arahkan kita mau misalkan pc screen only pc screen only seperti ini ya ini apa yang terjadi ya kalau saya klik disini oh yang muncul cuma di laptop saja ya ini kalau saya klik yang duplikat maka dua-duanya sama ya teman teman jadi saya kalau bergerak begini mouse nya kalau saya klik ini nah dua-duanya sama teman teman menampilkan apa visualisasi yang sama oke itu kemudian saya sudah hilang ya saya tekan f n dan f8 lagi oke teman teman kemudian bagaimana kalau extend teman teman ini kalau saya extend klik saya extend nah maka akan menampilkan monitor 1 dan monitor 2 teman teman jadi kalau misalkan ini saya membuka sebuah aplikasi gitu ya teman teman misalkan apa ya ini video anak saya ini ya nah seperti ini teman teman ini bisa kita geser ya nah kita geser seperti ini nah seperti ini teman teman ya bisa kita geser seperti itu ini untuk extend nah ini teman teman boleh coba yang lain kemudian yang terakhir teman teman yang terakhir saya tekan fn8 lagi tadi ada 4 pilihan yang terakhir adalah screen kedua ya ini teman paling bawah jadi dia hanya muncul di layar screen kedua saja begitu teman teman ya ini cukup mudah sekali untuk menambahkan satu unit monitor ke laptop kita yang terpenting yang harus teman teman pastikan adalah tombol tombol yang ada di f f5 f6 f7 itu sampai f12 nah itu setiap laptop setiap merek atau bahkan setiap seri dalam satu merek itu berbeda berbeda cara mengeluarkannya seperti ini berbeda nah teman teman barangkali kalau kesulitan nanti bisa cek di manual booknya atau barangkali bisa googling di internet oke teman teman saya kira untuk sharing saya tentang menambah satu unit monitor ke dalam laptop ya itu sudah cukup saya kira teman teman ya untuk selanjutnya teman teman jangan lupa untuk subscribe like komen dan share di di bawah ya sekian semoga bermanfaat selebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati